oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di eteh nah oke teman-teman jadi kali ini kita mendapatkan kendala yaitu power window dimana disini disini power window nya itu untuk bagian kiri itu tidak bisa di kendalikan dari saklar bagian sini dari sini gak bisa contohnya seperti ini ya dari sini tidak bisa sama sekali nah disana gak bisa gerak tapi lainnya ini bisa lainnya bisa jadi seperti ini untuk yang lain dari kemudian bisa kemudian dari sini dari belakang sini ini bisa permasalahannya apa oke nanti akan saya jelaskan secara detail perbaikan saklar power window ya disini saklar nya rusak jadi tidak bisa naik dan juga tidak bisa turun dari kemudian dari kemudian nah untuk perusahaan itu ini mobilnya Grand Levy nya yaitu disini nah disini ada sentilan kecil-kecil ini biasanya ini cuma kotor yang penting ini nah ini atomnya tidak rusak kalau atomnya rusak ini sangat sulit untuk perbaikannya dan juga dalamnya sini nah disini terminalnya harus kita bersihkan pakai WD nah ini WD nya nanti kalau sudah bisa dirakit ulang kemudian kita coba dulu nah oke teman-teman ya jadi ternyata disini ada permasalahannya yang saklar nya tadi disana kita benahi nah ternyata tetap tidak bisa kenapa? karena disini ternyata masanya dilangsung mungkin karena saklar yang disana dikira rusak dan yang punya tidak mau mengganti akhirnya diakali disini nah setelah kita pasang tadi tidak bisa ternyata jalur nya ini dirubah semua jadi masanya diikutkan ke bodi sini nah sini kemudian untuk jalur lainnya itu di jumper jadi satu jadi masanya di jumper jadi satu kemudian untuk input dan output nya di power window itu tetap jadi tidak bisa salahnya kita standarkan dulu disini nah ini disini sudah kita sambung sesuai jalur original pabriknya putih dengan putih biru dengan biru hijau muda dengan hijau muda dan hasil ini pasti bisa nah dari sini sudah bisa kemudian di setelah sana nah disini juga sudah normal lagi oke ketemu masalahnya yaitu jalur pada bagian kabel kiri ini di jumper dan juga saklar yang bagian kanan sana perlu dibersihkan oke mungkin seperti itu untuk perbaikan power window jadi teman-teman yang mau memperbaiki bisa lihat video ini sampai selesai tapi ya jangan coba-coba kalau misalkan tidak bisa bawa ke bengkel saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih